Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambu rasu Oke para netizen Jumpa lagi dengan saya si Ganteng Kalem OBSOS Beserta dengan Anugagis Naja Masih tetap dalam gelarannya Kotein-kotein dari Bamoswari TV Pada kesempatan baik ini Kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa Ini tamu kormatan Beliau ini Seorang Kepala desa Nah cuman desa apa sih Makan bete Sini suka gak makan bete Maka Eh bete itu perangsang loh Perangsang makanan itu bete Babakan bete Bau-bau mantap Kau Bau-bau tapi mau Masalahnya ada gak? Ya itu mah Babakan bete Mungkin bete nya mah hanya dengan nama Cuman izin 2 ya Pak Adesya Tapi saya tidak akan berbicara masalah bete ini Ini aneh sini ya Kita tidak akan ngomong masalah bete Karena apa yang saya Lihat Yang saya dengar itu Pak Ades Di desa Babakan bete itu Saya dengar itu ada yang namanya puncak Puncak apa sih namanya? Puncak suji Nah itu kan Ini yang alih tukang jalan-jalan berdian ya Ya kalau pagi-pagi itu lari kesana Sambil makan sambil minum Kadang-kadang sambil menggokok ke orang tua Siap Kalau di rumahnya kan dia mah kesel ya Suka disuruh-suruh main Puncak suji Puncak suji Nih ya orang netizen Kayak puncak suji Itu persisnya ada di Desa Babakan bete Nah cuman saya juga belum tahu Puncak suji itu apa sih Pak Ades sebenarnya? Puncak suji itu Bukit gunung Gunung ya Yang memang adanya di puncak kan? Tidak mungkin kan dibawakan ya? Mungkin Pasti di puncak kalau gunung Ketinggian dari permukaan Sekitar 800 meter Wah lumayan luhu nih Ini kalau kustasi mau bunuh diri Disana bisa ya Puncak suji itu Puncak suji itu tempat wisata Atau memang tempat main Atau tempat apa sih Sebab rencananya Pak Ades Itu kalau dulunya Waktu tahun-tahun kebelakang Semacam gunung yang Tidak terlulus Tidak terawat Tidak terlulus Nah itu tidak terlulus Seiring dengan waktu Mungkin karena Kita sekarang Di kebetulan Menjadi kebelakang Sampakan bete Ini kita mencoba Untuk Bagaimana Bupakan bete ini Dengan kuncinya Sudah jadi Atau tempat wisata Betul Luar biasa Tempat wisata Di antaranya Satu mungkin Kita merencanakan Bumi perkemahan Bumi perkemahan Bumi perkemahan Wah mantep tuh ya Karena di Cicarengga Belum ada Pernah kemah di mana Coba Cicarengga Belum kan Paling kasar ewen Itu juga mungkin karena Banyak yang takut juga Karena macam pagong Bumi perkemahan Kira-kira Set plannya itu Mau seperti apa Set plannya itu Kita Bikin dulu Piraminkan dulu Sudah gitu Kita di Cat and fail Sudah gitu Dibikinkan Pat nyemuk Semacam Bil Di Bacom Luar biasa Duk Nah Udah gitu Mungkin nanti Ketika Ini sudah Menjadi minimal 50% Minimal 50% Pada Ketinggian Yang di Pangas itu Kita akan Koton juga Itu di Trap nantinya ya Bila di Trap Sekarang juga Sudah di Trap Jadi begini naik Sejuga maaf ya Karena memang Saya baru dengar Kalau ini kan Sudah beran-rasa Tak Sinti kan Putar gitu Naik Nah Wey Macem Kayak di Eropa Kalau disini Puncak suji Kalau disini Puncak suji Tidak tahu sumut Ada itu Kalau tidak salah Semacam itu Berarti Kalau di Indonesia Ada Itu cuma Baru satu Namanya puncak suji Disini Betul Nah Kira-kira Penataan ini Rencananya Selain dari Bumi Perkemahan Itu Pengaris Buat apa Lagi Puncak suji Nah itu Di bawahnya Di tempat Yang Semacam Obat jamuk Itu Di Cat and Peel Terus Di Trap Kebawahnya Itu Ada Kulimer Oh Ada Kulimer Juga Yang Sekarang Sudah Kita Bikin Kolam Beberapa Kolam Ada Sekecil Untuk Pembibitan Pembicahan Dari Balai Pembicahan Dan Yang Lainnya Mungkin Jadi Nanti Bisa Lihat Itu Bisa Lihat Itu Sekarang Juga Bisa Jadi Nanti Ada Tarter Juga Ini Tani Ikan Jadi Si Pengujuk Bisa Nengko Nanti Mana Disebut Lelen Mana Yang Lelen Bener Mana Yang Lelen Kone Kan Gitu Itu Luar Biasa Jadi Sarat Edukasi Juga Kalau Itu Anak Anak Juga Bisa Jalan Nanti Kesana Sini Sudah Punya Anak Belum Ya Nanti Kalau Sudah Nanti Lihat Ini Ini Lauk Mas Dari Ikan Nila Bagus Terus Kuliner Tadi Bicara Masalah Kuliner Jajanan Kuliner Kuliner Hasil Produk Sekiri Makan Makanan Produk Dari Omulisi Yang Ada Di Bawakan Kutir Misalnya Ada Comrol Ada Bugis Ada Wado Amu Yang Sini Hasili Kailangan Coba Di Sonding Dengan Tempat Wisata Ini Mudah Mudah Bisa Meningkatkan Tarap Masyarakat Ekonomi UMKM Juga Luar biasa Cerdas Sekali Para Detijen Pak Kades Ini Selain Dari Beliau Ini Mau Mengangkat Wisata Ini Maksudnya Nanti Ke Pendapatan Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan PAD Itu Pertama Dari Wisata Kedua Memang Itu Yang Dibuat Dibuat Untuk Sampingan Pak Maha Dan Juga Ada Kuliner Dan Yang Sangat Luar biasa Ternyata Pak Kades Duga Dari Satu Proyeksi Itu Itu Mau Dan Ingin Juga Mengangkat UMKM Yang Ada Di Berbakan Petoy Mudah-mudahan Ini Ide Dan Gagasan Pak Kades Beserta Jajarannya Di Pemerintahan Desa Ini Bisa Terlaksana Cuman Saya Belum Tahu Dari Tadi Kita Ngobrol Siapa Si Lupa Nggak Ngenalin Si Sidi Oh Ya Bisa Tahu Nanti Saya Ke Kantor Desa Kan Ya Insya Allah Ditunggu Ditunggu Nama Lengkapnya Siapa Nama Lengkapnya Endang Sudisna Namanya Sudah Endang Ada Endang Ada Gule Betul Oh Itu Rendang Biasanya Kalau Rumah Makan Padang Begitu Ada Endang Nggak Endang Itu Namanya Dimana Mana Kalau Kita Masuk Ke Satu Kabupaten Itu Suka Ada Selamat Endang Selamat Selamat Datang Selamat Datang Selamat Datang Itu Aduh Maafin Pak Gereza Gere Gitu Ide Dan Gagasannya Sangat Luar Gasa Sini Konya Ide Kira Kira Mau Apain Nanti Kalau Misalkan Ini Puncak Sudah Jadi Sini Mau Apain Disana Main Ajak Temen Kalinya Enak Satu Ini Market Jadi Marketing Nah Itu Main Terus Ada Ide Lagi Lain Enggak Mudah Jualan Jualan Ini Yang Youtuber Youtuber Ngeplock Disana Juga Boleh Youtuber Yang Mau Ngeplock Di Puncak Suji Saya Mau Ngomong Gratis Biar Semua Para Youtuber Datang Sana Karena Tempat Yang Enaker Sejuk Asli Adem Pemandangannya Juga Alami Alami Pokoknya Semua Para Youtuber Yang Mau Ngeplock Yang Mau Apa Gitu Yang Export Ngeplock Boleh Datang Kepoca Nanti Saya Bikin Album Baru Sampai Sidi Nanti Kita Bikin Video Video Sana Ya Ayah Indian Gitu Sidi Bisa Blok Gitu Saya Bers Berlulung Bandar Sini Ada Pertanyaan Gitu Boleh Bikin Kira-kira Bikin Bikin Kan Bikin Bikin Louncing Pemukaannya Bikin Bikin Kita akan Mencoba Satu Mungkin Karena Kebetulan Kondisi Sekarang Covid-19 Bukan Udah Tidak cukup, tapi pada prinsipnya mungkin akan kita coba di anggaran 2021, karena kita sudah merencanakan per tahun 2023, harus jadi dengan anggaran-anggaran yang dimiliki oleh Desa Petang Ketiri, baik dari PAD-nya atau swadayanya, juga dari ADD-nya, kita akan dicoba mewarnai, menjadikan tempat anggaran 2023 sudah menjadi tempat wisataya yang diterima jadi tidak masalah dan luar biasa. Mudah-mudahan. Amin. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Kades nih. Saya tuh kalau nggak salah denger ada puncak suci art dan kultur festival. Apa sih bilangnya yang pernah ngomong ke saya itu pesat besok. Itu bener nggak apa itu maksudnya? Itu deh, untuk supaya mengantisipasi kelelahan yang kemarin selama COVID-19, kita dengan sudah mengendorinya PSBB, sehingga pada bulan Agustus sekarang, hampir berbarengan dengan Satu Muharam, kita akan mencoba perpaduan antara seni dan kultur daerah dipadukan. Misalkan, kita akan mencoba 5.000 obor atau 2.000 obor, berulisan ada kondes layang-layang juga, mewarnai dari mulai tingkat PAU sampai dengan SMB, insya Allah, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan. Di sana mungkin juga kita akan memperkenalkan bahwa perpaduan ini mudah-mudahan menjadi kepanjangan tangan dan menjadikan satu harapan bahwa puncak suci dapat diterima dan dapat dikenal. Dan dapat diterima dan semua laku sebesar. Betul. Yang tentunya rekan-rekan Pak Kade sepandang ini berserta jajarannya dengan perangkat desa yang lainnya berharap puncak suci ini menjadi salah satu tempat wisata yang top ya, yang dikemarin. Yang bisa menarik para wisatawan baik asing maupun lompat. Ya siapa tahu memang orang parat juga mau ke sana, kalau di bawah itu ada ternak doma, ternak sabi, kolam ikan, sekalian aja di situ, bikin aja pertanian-pertanian seluruh di situ. Jadi mereka itu buat ternak lele dari kecil sampai besar. Jadi ketika ada yang berkunjung tuan, anak-anak nanti bisa bertanya, ini lele ini umur berapa? Umur 3 bulan, lele ini umur berapa? Umur setahun. Kalau kecil ini umur berapa? Umur berapa ini baru lah? Misalkan begitu ya. Baru lah ya Pak. Jadi kalau anak-anak PK kan begitu. Ya kalau wisata alam itu semacam begitu. Jadi semua yang datang ke puncak suci mereka bisa menikmati alam, bisa menikmati pemandangan, bisa juga berkemah, bisa juga jajan. Bisa juga belajar Berternak baik Ternak doma, ayam, sapi Dan sebagainya Bisa belajar Berterusan Pak Karnes Mudah-mudahan apa yang dirancangkan Oleh Pak Karnes ini bisa terwujud Dan sekali lagi Ini memang Satu gagasan yang sangat luar biasa Brilliant Dan memang Di Bapak Karnes ini Suasananya sangat mendukung Terus juga Daerahnya sangat mendukung Mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik yang benar Dan apa yang diharapkan Oleh Pak Karnes beserta jajaranya Ini bisa terwujud Dengan baik Dan termasuk juga ini ada puncak suji Art and Culture Festival Nanti boleh mengikuti semuanya Nanti ada lombok luar naik Buat tingkat Estep Angun Terus ada juga Pawey Seribu Obor Sampai Lima Jumbo Betul Terus ada juga Festival Layang-Layang Boleh diikuti nanti Satu aja lagi Ya boleh nanti yang kuliner Kuliner boleh Pak Jika Oh Pak Karnes ya Ini mau dagang apa nanti disana Kalau saya mau dagang Langsung loh Kalau udara saya Betul Kalau dianggung Pernah ikut dari Kompokan Bete juga Oh ya setelah kan Jadi saya bisa nanti Ini mau dagang apaan Saya inginkan Meningcing Agu Agu Saya gak tau Oke para netizen Mungkin sebenarnya masih banyak yang harus kita bicarakan Atau kita pertanyakan Tapi Kalau kita jelaskan semua disini Para netizen tentunya gak bakalan penasaran Untuk Puncak Suji Kalau pengen tau persis masalah Puncak Suji Dan tau persis lokasi Keindahan dari Puncak Suji Datang saja ke desa Bapak Karnes Betul Tanyain Saya mau ke Puncak Suji Nanti disana Para netizen bisa lebih tahu Tentang masalah Puncak Suji sendiri Oke Terima kasih para netizen Pak Kadeh Satu Noon Sambi-sambi 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 Di Pembangun Sobri TV Sambi-sambi Sekali lagi mudah-mudahan Ya rencana Pak Kadeh Sing Najer Amin Kalau kata orang Sunda itu Bisa Mudah-mudahan Ini Idil Pak Kadeh ini Bisa Aupayung Sambet Sambon Sambah 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 Jadi Menjadi suatu ladang Jalan dan juga Tanan Bagi semua Pelaku-pelaku Ekonomi Amin Seolah Pak Kadeh Mudah-mudahan Kebakan Petri semakin maju Atul Noon Mungkin Jangan lupa Tonton terus Konten-konten Dari Bumbu Suwari TV Dan juga Apa Jangan lupa Like Comment And subscribe Share Sebanyak-banyaknya Karena Subscribe Dari para Nantijen Semua Sambah Itu Gratis Ya Subscribe Dari para Nantijen Semua Itu Membuat Kita Semakin Berarti Oke Atul Noon Bersama Dengan Bapak Andang Bapak Karis Bapak Kutai Saya OGSOS Saya Sindi Riana Kita Semua Udur Pamit Bila Tepikul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Rampas Rampas